Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 4 yang beranggotakan IKA Andika Dewi Andini Sakita Febini Lesa Putih dan Siti Hadiati Nur Melinda ingin mempresentasikan media pembelajaran yang telah kami buat yaitu permainan ular tangga berikut kompetensi dasarnya permainan ular tangga 3 dimensi media pembelajaran kali ini dibuat menggunakan kertas dan kartus yang dibentuk menjadi permainan 3 dimensi kertas dan kartus tersebut disusun bertingkat dan setiap tingkatan terdapat materi pada tingkatan 1 dan kedua dan untuk tingkatan ketiga dan keempat berisi pertanyaan ini terdari 24 kotak ada 1 kotak hitam zonk yaitu tidak boleh main 1 putaran papan kertas ini berisi materi dan pertanyaan yang terdapat dalam kolom-kolom ular tangga yaitu berisi 6 materi dan 6 pertanyaan yang harus dijawab semisal pada bagian A nantinya dapat mengambil sesuai dengan berhenti pada kolom ular tangga kemudian terdapat juga hadiah yang bisa menjawab pertanyaan baik disini saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain cara bermain ular tangga media pembelajaran 3 dimensi yang telah dibuat oleh kelompok 4 yang pertama perwakilan kelompok akan melakukan suite untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu akan memulai permainan seperti berikut ini rendedu maka akan dihasilkan sebuah angka lalu mulailah permainan seperti dalam video ini dalam permainan ini sudah terdapat beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh para pemain yang berisi materi sesuai kompetisi dasar yang telah ditentukan teman-teman bisa perhatikan pada video ini bagaimana jalan permainannya sampai ke titik finish dan akan diketahui siapa pemenang dari permainan ini pemain yang dapat menjawab pertanyaan akan mendapatkan poin sedangkan yang tidak bisa menjawab akan mendapatkan sebuah hukuman yaitu tidak dapat melakukan permainan pada satu putaran kemudian peserta menjawab pertanyaan yang ada di dalam kolom kemudian mengambil kupon hadiah supaya tahu apa yang didapatkan hadiah setelah dengan benar menjawab pertanyaan kemudian permainan dilanjutkan dengan melempar dadu seperti pada video di atas sampai memperoleh soal atau materi kemudian materi itu dibaca atau jika mendapatkan soal soal itu dijawab lalu akan mendapatkan hadiah jika bisa menjawab tetapi jika tidak bisa menjawab akan diberikan hukuman seperti pada video di atas kemudian kemudian teman-teman bisa perhatikan pada video ini bagaimana jalan permainannya sampai soal habis dan akan diketahui siapa penang dari permainan ini kemudian pemain yang dapat menjawab pertanyaan akan mendapat poin dan hadiah sedangkan yang tidak dapat menjawab pertanyaan akan mendapat sebuah hukuman yaitu tidak dapat melakukan permainan pada satu putaran permainan akan selesai jika peserta sampai finish dan mendapatkan soal paling terbanyak itu dinyatakan menang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati